Hai berjumpa lagi bersama arek listrik channel kali ini saya akan mereview tempat SLO kemarin banyak yang tanya Mas di mana lokasi untuk ngurus SLO ini ya ini kita berada di depannya pelan benceng umumnya ada di depannya seperti ini kita masuk kembaknya ini biasanya yang buka yaitu melayani pembayaran listrik plus SLO ini ya Hai ada sepanduk seperti ini tak masuk ke dalam hai 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 ini ini yang menjaga stannya ini ini Patrina ya jadi sekarang es itu macamnya ada banyak kertasnya seperti ini ini yang apa mbak ini mbak ini jaserindo ya ini jaserindo sama jaserindo aja ya ini Hai dari pengurusan SLO daya 450 sampai 41500 bisa ngurus disini kalau kemarin ada yang suka daftar online kan kalau online langsung paket SLO kalau ngurus SLO dulu berarti nanti waktu daftarnya dapat register adang-adang kesulitan untuk bayar kode booking seserah Anda daftar yang mana pakai online atau SLO dulu Hai ini ya contoh SLO ini kalau untuk perumahan biasanya langsung kolektif jadi syaratnya kolektif lokasi sudah terbangun unitnya dan eselnya harus disetorkan nanti seperti ini ini ada 101 unit di perumahan ini perumahan jati permai bersih ya wilayah pelen dunjeng seperti ini Hai selu sendiri itu diperlukan untuk apa satu ini untuk daftar onlinenya ini ya nomor registrasi sama nomor sertifikat Hai untuk pendaftaran ini ya untuk yang daftar online satu pintu maksudnya itu daftar paket SLO silahkan ambil jika di jaserindo bisa diambil di Mbak Muniro ini ya Mbak Muniro pegawai seluai SLO jadi disini bisa membuat baru atau yang daftar online satu pintu bisa ambil di sini Hai kita sekarang akan pindah ke satunya lagi ya yang satunya tadi kita berkunjung ke tempat Mbak Muniro sekarang kita akan ke tempat Mbak Sari ini ini ya bisa pembayaran juga sama pengurusan SLO pakai SIPLN sini juga bisa pembayaran dan lain-lain kita masuk ke dalam Hai seperti ini ini diagram untuk pasang barunya agar SLO bisa keluar ya yang zaman dulu pakai ground sekarang enggak usah ground juga enggak masalah yang penting ada ini ya kabel power MCB disinstalasi jadi minimal ini kesitu ini berhubung Mbak Sari nya malu untuk di review kita review tempatnya aja ya ini silahkan jika ingin mengurus membayar SLO disini nah ini ya bentuknya kalau SLO SPLN seperti ini jadi SLO sendiri itu ada dua rangkap seperti ini ya ini pemilih instalasi lembar 2 Hai lembar satu untuk pemilih instalasi lembar 2 untuk simpanan kantor sini nanti dikasihkan ke PLN Mbak Sari ada pelanggan membayar lampu ya kalau untuk pasang baru ngurus SLO bisa di lokasi Mbak Sari atau di Mbak Muniro silahkan tinggal pilih jadi untuk pengurusan SLO depannya PLN ya tadi kita sudah berkunjung Mbak Muniro di Mbak Sari ini kantor PLN bencengnya ikuti terus area listrik channel jangan lupa like comment subscribe area listrik channel sekian terima kasih jangan lupa like Terima kasih.